Benarkah para YouTuber juga wajib membayar pajak penghasilannya seperti yang terjadi pada para wajib pajak lainnya, misalnya para pejabat, pengusaha, artis, dan seterusnya? Oke. Jawabannya, kita tinggal merujuk pada paturan resmi pemerintah, misalnya, 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 16 BC 2016 3. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 01 PMK 010 2016 Yang inti dari semua itu, kalau seseorang sudah punya penghasilan minimal Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan, maka dia sudah wajib membayar pajak penghasilannya. Besar-kecilnya tergantung jumlah penghasilannya. Bentangannya antara 5-30% per tahun. Sejauh saya pelajari, yang dikenai wajib pajak itu, nyaris siapa saja. Apakah dia seorang pegawai, karyawan suatu perusahaan, atau pekerjaan bebas sebagai orang biasa di berbagai bidang. Nah, termasuk juga para YouTuber. Jadi, ketika penghasilan seorang YouTuber dalam setahun sudah sampai Rp54 juta atau Rp4,5 juta per bulan, maka secara undang-undang atau hukum di Indonesia, dia sudah wajib membayar pajak atas penghasilannya itu. Detail teknis tentang semua itu, silakan Anda baca atau tonton dari sumber yang punya otoritas tentang itu. Misalnya, dari situs pajak.go.id, klik pajak.id, dan lain-lain. Oke.